Seiring dengan penurunan level PPKM menjadi 2, aktivitas donor darah di Kota Semarang berangsur normal kembali. Bahkan, untuk donor plasma konvalesan PMI Kota Semarang memiliki cadangan 300 kantong. Aktivitas donor darah di unit donor darah UDD Kota Semarang mulai meningkat setelah level PPKM Kota Semarang menurun. Kini setelah PPKM Kota Semarang turun menjadi level 2, jumlah pendonor terus bertambah. Bahkan, bertempatan dengan HUD PMI yang ke-76 tahun hari Jumat 17 September, jumlah pendonor dalam sehari mencapai 400 hingga 500 pendonor. Saat ini PMI Kota Semarang memiliki stok kantong darah mencapai 1.000 kantong, sedangkan tudonor plasma konvalesan memiliki cadangan 300 kantong. Peningkatan stok plasma ini cukup mengembirakan mengingat saat peningkatan pasien COVID-19, banyak pasien yang mencari plasma konvalesan namun stoknya. Sangat terbatas. Itu juga apabila kegiatan donor darah di mobil unit ataupun instansi-instansi sudah mulai banyak. Kemudian yang ke gedung UDD PMI Kota Semarang juga sudah meningkat donornya. Yang kemarin kita sampai kekurangan, sekarang sudah normal kembali. Dari hari ini kita punya stok darah biasa sekitar 1.000 kantong lebih, jadi mungkin ke 3 hari ke depan kita aman untuk penyediaan darahnya. Kemudian untuk plasma konvalesan juga Alhamdulillah stok darahnya sudah banyak, sekitar 300 lebih kantong. Sementara itu salah satu pendonor mengaku telah melakukan donor darah sebanyak 44 kali. Baginya dengan mendonorkan darah selain untuk menjaga kesehatan tubuh, juga bisa membantu sesama yang membutuhkan. Untuk kesehatan kita sendiri itu yang pertama, yang kedua ya membantu, membantu siapa yang membutuhkan seperti itu. Tapi intinya kita kalau donor itu merasa agak enak di badan, sehat. Untuk mengajak masyarakat agar tidak takut mendonorkan darahnya, PMI akan melakukan sosialisasi, yaitu dengan memutar film pendek mengenai edukasi dan kampanye donor darah.